KPU Kota Tegal menggelar simulasi pemungutan dan perhitungan suara pada pemilihan serentak 2024 di Aula Lantai 2 Hotel Bahari Integal. Sampel dalam simulasi tersebut adalah TPS 5 Kelurahan Pesurungan Kidul dengan data pemilih tetap sebanyak 582 orang. Simulasi bertujuan untuk mendapatkan gambaran reel pemungutan dan perhitungan suara pada 27 November mendatang. Pelaksanaan pemilihan pada pilkada ini tentu berbeda dengan pemilu kemarin karena jumlah DPT maksimal sebanyak 600 orang. Secara umum pelaksanaan simulasi tidak menemukan kendala apapun. Jadi syarat untuk bisa mendapatkan pelaksanaan apa? Memangkinkan apa? Memangkinkan KTP. Sama surat dari pelurahan undangan dia. Kami mengambil sampling di TPS 5. TPS 5 untuk peserta tidur sesuai dengan wilayah tempat pelaksanaan. Ada 582 DPD karena pelaksanaan untuk TPS Pilkada ini sebenarnya berjauh berpindah dengan pemilu. Jumlah DPD tersebut kurang lebih ada 9. Salah satu hal yang harus diantisipasi adalah berkaitan dengan jumlah pemilihan yang memudah di waktu-waktu tertentu. Salah satu hinduan yang nanti kami sambilkan dalam kesempatan kami pelaksanaan PINTEK dengan KTPP adalah menyiapkan konstitusi atau tempat menunggu di luar. Meskipun di dalam TPS sudah ada tempat tertentu, tetapi salah satu hal yang harus diantisipasi adalah tempat menunggu di luar. Kami tidak mengharapkan atau tidak mengingat ada warga yang datang bersamaan dalam waktu yang sangat bersama, kemudian berdiri di lokasi pendaftaran. Ini yang tentunya akan mengharapkan situasi menjadi tidak penusir. Secara umum, pendala tidak ada secara umum. Cuma tadi kami antisipasinya adalah satu usia-usia lansia, kemudian ada disabilan juga, disabilitas. Itu menjadi perlokasi pertama, jadi datang langsung kami berlokasi untuk langsung gilang. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.